Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope you are fine and healthy Minggu ini ustazah akan mereview tema 2, subtema 1 dan 2 Are you ready? Yes, we are ready Oke, dimulai dari gemar berolahraga Di sini Siti dan kawan-kawannya sedang jalan kaki, tapak gunung, lompat tali, balap karung, ular naga, dan lomba lari Selanjutnya kebiasaan yang menyehatkan Di sini ada beberapa teman kita yang suka sekali melakukan kebiasaan yang menyehatkan Di antaranya gemar berolahraga, tidur siang, berolahraga sepak bola, dan berenang Namun ada salah satu teman kita yang sedang tidur dan sambil membaca buku Jadi jangan ditiru ya Selanjutnya yaitu peraturan rumah Di sini ustazah ada beberapa contoh peraturan yang ada di rumah Yang pertama mengucapkan salam saat masuk rumah Kedua mencuci tangan setelah bermain Ketiga pamit sebelum pergi bermain Kalian juga melakukan hal seperti itu kan waktu di rumah Selanjutnya yaitu bunyi alam dan bunyi buatan Di sini ustazah membedakan bunyi alam dan bunyi buatan Contohnya bunyi alam Angin bertiup Wus 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 Ombak Biur Biur Nah itu tadi adalah contoh bunyi alam Sedangkan bunyi buatan yaitu bunyi beduk Duk Duk Gitar Creng 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 Sepeda Kring Kring Nah itu tadi contoh dari bunyi buatan Selanjutnya yaitu ustazah akan memberikan contoh gerakan pemanasan Si Udin dan teman-temannya suka sekali berolahraga Maka sebelum berolahraga seharusnya yaitu melakukan gerakan pemanasan Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga dan mencegah otot kita sakit Saat kita bergerak otot membantu menggerakkan tulang Jika otot sakit kita akan sulit bergerak Nah selanjutnya setelah kita melakukan gerakan pemanasan kita bisa melakukan kegiatan berolahraga Di sini ustazah memiliki beberapa contoh dari kegiatan berolahraga Ada bersepeda, sepak bola, berlari, kasti, renang, dan bulu tangkis Oke siapa yang di sini suka berhitung? Di sini ustazah memiliki beberapa gambar Oke kita lihat ya gambarnya Di sini ada yang bermain kasti Nah ada 4 anak yang memakai baju biru Dan 1 anak yang memakai baju merah Kita tulis 1 ditambah 4 sama dengan 5 Good job! Selanjutnya ada 4 anak yang memakai baju oran Dan 4 anak memakai baju kuning 4 ditambah 4 sama dengan 8 Good job! Dan selanjutnya Di sini ustazah memiliki 1, 2, 3, 4, 5 5 anak yang berpakaian hijau Dan 2 anak berpakaian putih Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7 Good job! Nah selanjutnya Kita akan bermain simpai Pada pelajaran yang kemarin Kita sudah melihat Ustazah malah sedang bermain simpai Di sini ustazah akan mendeskripsikan Gerakan-gerakannya Yang pertama Simpai diayun ke atas kepala Yang kedua Simpai diputar di atas kepala Dan yang ketiga yaitu Pinggang digerakkan searah putaran simpai Untuk selanjutnya Di sini ustazah akan memberikan Beberapa contoh Dari lagu-lagu Yang sudah kalian pelajari Di tema 2 Oke Yang pertama yaitu Lagu Kasih Ibu Siapa yang di sini Masih ingat bagaimana Bernyanyi Kasih Ibu Oke Ustazah akan menjelaskan Bahwa lagu Kasih Ibu Bertempo lambat Jadi gerakan menarinya pun Juga lambat Yang kedua Lagu apa ya? Nah Yang kedua yaitu Lagu Hei Yamuko Rambe Yamuko Lagu ini berasal dari Daerah Papua Lagu Hei Yamuko Rambe Yamuko Bertempo cepat Jadi gerakan menarinya pun cepat Selanjutnya yaitu Lagu Ayo Makan Bersama Ciptaan Pak Kasur Di sini Mengajarkan kita Saat aturan makan Nah Saat makan Yang pertama Kita harus mencuci tangan Yang kedua Membaca doa Dan yang ketiga Jangan ada sisa Jadi Ambilah makanan secukupnya Yang keempat Jangan bersuara Dan yang kelima Selesai makan Cuci tangan Dan juga Cuci piring Jadi selesai makan Jangan dibiarkan saja piringnya Namun Kalian juga bisa membantu Bunda kalian Untuk mencuci piring Siapkan Oke Dan selanjutnya Yaitu Lagu Kepala Bunda Lutut kaki Siapa yang masih ingat Dengan lagu ini Kepala Bunda Lutut kaki Lutut kaki Kepala Bunda Lutut kaki Lutut kaki Mata Telinga Mulut Hidung Dan pipi Kepala Bunda Lutut kaki Lutut kaki Kurang lebih Lagunya seperti itu ya Oke Selanjutnya Lagu Terima kasihku Ciptaan Ibu Sud Lagu ini Merupakan Lagu Yang berisi Ucapan Terima kasih Yang ditunjukkan Untuk Guru kita Tersayang Dan selanjutnya Lagu Bunda Piara Lagu Bunda Piara Dinyanyikan Untuk Ayah Dan Bunda Lagu ini Bercerita Tentang Masa kecil Kita Yang bahagia Yang Dipeluk Dan Dimanja Di dalam Lagu Bunda Piara Adalah Anak Yaitu Diri Kita Sendiri Kasih Sayang Dalam Lagu Bunda Piara Adalah Kasih Sayang Antara Orang Tua Dan Anak Selanjutnya Yaitu Lagu Ruri Abangku Lagu Ruri Abangku Disini Menceritakan Keakraban Seorang Adik Dan Kakak Saat Mau Berangkat Ke Sekolah Kalian Saat Di rumah Juga Harus Tetap Akur Dengan Abangnya Atau Dengan Saudara Lainnya Oke Yang Selanjutnya Yaitu Gerakan Menari Siapa Yang disini Suka Dengan Menari Nah Ustazah Akan Menjelaskan Bahwa Menirukan Gerakan Gerakan Alam Seperti Gerakan Burung Terbang Daun Berkuguran Kucing Berlari Pohon Ditiup Angin Sepoy Sepoy Ombak Di pantai Kalian Bisa Menirukan Gerakan Gerakan Tersebut Saat Menari Tubuh Diliukkan Sehingga Bisa Menjaga Kekuatan Otot Kalian Juga Bisa Menari Dengan Menggunakan Tongkat Kayu Ayo Membaca Puisi Siapa Yang disini Suka Membaca Puisi Disini Ustazah Memiliki Contoh Puisi Sahabat Nah Ustazah Akan Membacakannya Ya Sahabat Sahabatku Beruntungnya Diriku Memiliki Sahabat Sepertimu Kamu Membuat Hari-hari Menyenangkan Aku Senang Bermain Bersamamu Aku Senang Belajar Bersamamu Aku Pun Akan Jadi Sahabat Yang Baik Untukmu Nah Meskipun Tidak Bisa Bertemu Namun Masih Bisa Via WA Video Call Atau Bisa Zoom Nah Sekarang Kita Akan Berhitung Ustazah Akan Memberikan Penjelasan Berhitung Pengurangan Dari Angka 1 Sampai 10 Oke Yang Pertama Ibu Membuat 10 Potong Kue Untuk Adik Dan Kakak Adik Makan 3 Potong Berapa Kue Yang Tersisa Kue Yang Tersisa Adalah Kira-kira Berapa Ya 10 Dikurangi 3 Yaitu Sama Dengan 7 Kue Yang Tersisa Adalah 7 Nah Yang Kedua Pulang Kerja Ayah Membawa 9 Jeruk 5 Jeruk Ayah Berikan Kepada Kakak Berapa Jumlah Yang Tersisa Jumlah Yang Tersisa Adalah 9 Dikurang 5 Sama Dengan 4 Good Job Anak Hebat Nah Alhamdulillah Review Tema 2 Subtema 1 Dan 2 Kali ini Sudah Selesai Ingat Ya Pesan Ustazah Don't Forget To Pray On Time Don't Forget To Read Holy Quran Don't Forget To Obey Your Parents Don't Forget To Study Hard See You Goodbye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.